Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat puding jagung manis limut lumut yang enak dan lembutan Kreasi puding yang berbahan dasar jagung dicampur dengan metega dan bahan pelengkap lainnya akan menghasilkan puding yang istimewa Puding biasanya dijadikan hidangan penutup ya Sobat Puding ini cocok dijadikan ide jualan atau hidangan penutup untuk acara keluarga Sobat tercinta Nah Sobat yang penasaran dengan puding jagung manis limut lumut ala Dapur Erlangga Tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan 2 buah jagung manis muda 15 gram mutri gel plain 65 ml santan kara instan Vanili cair atau vanili bubuk secukupnya 38 gram susu kental manis 150 gram gula pasir atau sesuai selera 60 gram mentega Kemudian garam secukupnya Langkah berikutnya Sisir jagung seperti ini Sampai selesai ya Sobat Berikutnya siapkan blender Lalu masukkan sisiran jagung ke dalam blender Tuang 700 ml air Kemudian blender sampai halus Setelah halus Saring jagung seperti ini ya Tekan-tekan agar pati jagung keluar ya Sobat Langkah berikutnya Langkah berikutnya Tuang air jagung ke dalam panci Lalu tambahkan gula pasir Kemudian tuang santan kara instan Vanili cair secukupnya Susu cair Tambahkan juga mentega dan nutri gel plain Aduk-aduk terus menerus Sampai mendidih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah mendidih seperti ini Segera angkat dan matikan kompornya Untuk cetakan puding lapisan jagung Siapkan cetakan yang lebih kecil Dari cetakan puding selimut ya Sobat Langkah berikutnya Tuang puding sampai penuh seperti ini Lalu dinginkan terlebih dahulu Agar mempercantik tampilan puding Teteskan sisa puding seperti ini Biarkan dingin terlebih dahulu ya Sobat Puding bentuk ini Saya akan kreasikan menjadi puding polkado di atasnya ya Langkah berikutnya Siapkan cetakan puding seperti ini Lalu tempelkan puding polkado tadi ya Untuk kreasi polkado ini Sesuaikan dengan selera saja Setelah seperti ini Sisikan terlebih dahulu ya Sobat Untuk puding selimutnya Siapkan 15 gram nutri jelaci 65 ml santan kara instan Pewarna makanan warna merah secukupnya 2 butir telur Vanili cair secukupnya 150 gram gula pasir atau sesuai selera Kemudian garam secukupnya Langkah berikutnya Siapkan wadah Kemudian pecahkan telur Kocok telur dengan menggunakan Langkah berikutnya Langkah berikutnya Siapkan panci Lalu masukkan gula pasir ke dalam panci Kemudian Masukkan tepung nutri jel Lalu tuang santan kara instan Setelah itu Tuang 700 ml air Aduk-aduk sampai merata Sambil mengaduk Tambahkan pewarna merah secukupnya ya Sobat Masak puding di atas api sedang Sambil diaduk terus menerus Setelah puding setengah matang Tuang kocokan telur tadi Aduk-aduk terus menerus Agar nanti hasilnya menyerupai lumut Setelah puding mendidih seperti ini Segera angkat dan matikan kompornya ya Langkah berikutnya Siapkan cetakan puding yang sudah dihias Dengan polkade tadi Lalu tuang puding selimut secukupnya saja Seperti ini Kemudian Masukkan puding jagungnya Setelah itu Tuang puding selimut kembali Sampai penuh ya Sobat Diamkan puding ini sampai dingin ya Nah Sobat Setelah dingin Keluarkan puding dari cetakannya Hidangkan puding ini Saat keadaan dingin ya Sobat Semoga resep ini bermanfaat bagi Sobat semua Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan share ke media sosial Sobat Agar channel ini semakin berkembang Dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya Sobat Sobat